Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di Tanya Data Expert Iqra Perkenalkan, saya Muhammad Sucron sebagai salah satu data tech spesialis data scientist Iqra Di sini saya akan sharing mengenai penerapan ilmu data science di government atau pemerintahan Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa data science itu digunakan untuk mengembangkan bisnis, e-commerce, atau perusahaan swasta Tapi sebenarnya nggak melulus seperti itu ya Karena kan pemerintah juga perlu merencanakan kebijakan secara sistematis dan matematis mungkin seperti itu Jadi, biar tepat Nah, jadi di sini aku akan share sekitar ya 5 atau 6 penerapan ilmu data science di pemerintahan itu sendiri Yang pertama, itu adalah sensus Nah, mungkin 4 tahun sekali kita dicacah seperti itu ya oleh petugas dari BPS Kemudian kita tahu bahwa data-data yang diterima mereka kemudian diolah Ya, untuk perencanaan misalkan demografinya bagaimana Jumlah usia produktifnya seperti apa Mata pencarian mayoritasnya seperti apa Jadi, itu menjadikan kebijakan lebih akurat ketika oh banyak mata pencarian pertanian nih Mungkin kita bisa meningkatkan adult user Begitu ya Seperti itulah Jadi, sensus itu dilakukan mungkin untuk melihat ukuran populasi sebenarnya Kita secara populasi yang sebenarnya Bukan estimasi Kemudian, yang kedua ada yang namanya survey Nah, kalau kita menunggu sensus kadang kan terlalu lama nih Jadi, mungkin kita bisa survei dengan mengambil sampel Kemudian, bisa untuk mengestimasi hasil dari populasinya Nah, survei semakin gampang nih teman-teman Nggak perlu fusioner langsung sebarang gitu ya Tapi, bisa pakai Google Form Atau mungkin bisa pakai apapun itu ya Tools yang berupa elektronik Dengan seiringnya perkembangan zaman Kemudian, teman-teman juga kita bisa melihat bahwa Mungkin setiap dinas punya data sendiri sendiri Atau dari BPS juga ada kan datanya ya Itu, misalkan kita dari dinas kesehatan nih Pengen melihat apa sih faktor yang menyebabkan gemam berdarah di jatuh umur itu tinggi Nah, kita bisa melakukan regresi kan Dengan data-data yang tersedia di website dari pemerintah itu sendiri Nah, kemudian yang menarik adalah urban planning teman-teman Nah, dari teman-teman kan sudah punya HP, handphone, gadget, ada GPS Kemudian, kita bisa track nih teman-teman Biasanya di daerah mana Kemudian, apakah butuh halde baru Butuh stasiun baru Dari pergerakan GPS teman-teman Itu bisa di track gitu ya Kira-kira daerah mana yang potensial untuk dibangun sistem transportasi masal Jadi, menarik banget nih teman-teman Dengan perkembangan zaman Kita bisa meningkatkan fasilitas berupa sistem transportasi masal Dengan melihat data yang ada di satelit dari GPS teman-teman yang terpancari Nah, kemudian teman-teman juga mungkin misalkan ada bencana ya Kemudian, teman-teman kan lari nih dari suatu tempat bencana itu ke pengungsian Nah, data-data yang dipancarkan oleh sinyal dari provider teman-teman Itu bisa juga di track Kira-kira teman-teman banyaknya mengisi gimana Jadi, pemerintah bisa cepat tanggap untuk memberikan bantuan Kayak gitu sih teman-teman ya Nah, mungkin itu hanya sedikit dari banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk meningkatkan pencanaan di dunia pemerintahan Dengan menggunakan ilmu data science Oke, mungkin cukup sekian Terima kasih dan ya, see you next time Bye-bye